oke nih guys kita majuin ya guys ya nah disini gak aim gak aim guys nah oke guys jadi kalau untuk jarak segitu ntar dulu ya guys ya disini untuk jarak jauhnya guys untuk scope ya guys ya oh ini nih di belakang nih hmm terbang paling nah disitu untuk mana nih nah terbang paling yo what's up guys balik lagi dengan gue koi di game free fire battleground lagi guys nah jadi video kali ini gue mau berbagi tips dan trik cara headshot menggunakan 2 skin senjata scar yang berbeda ya guys ya nah oke guys jadi untuk skin senjata scar yang pertama disini gue menggunakan scar titan guys yang baru keluar lagi guys dan disini untuk skin senjata scar yang kedua disini gue menggunakan scar cupid ya guys ya nah kalau menurut gue untuk kelebihan ya disini gak ada yang berbeda ya guys ya tapi kalau untuk kekurangannya atau minusnya guys disini ini agak berpengaruh ya guys ya agak berpengaruh ya guys ya untuk skin scar cupid guys karena disini untuk scar titan ya disini dari titan dulu lagi ya disini dia menambah damage 1 rate of fire 2 dan mengurangi magazine ya guys ya dan kalau untuk skin senjata scar titan disini dia sama ya guys ya untuk kelebihannya tapi kalau untuk kekurangannya disini dia mengurangi range guys nah apakah range itu berpengaruh untuk headshot disini bakal gue jelasin untuk cara mengatur atau mengkontrol aim kalian saat perang jarak jauh atau jarak dekat ya guys ya jadi sebelum dimulai gue saranin lo untuk subscribe channel gue terlebih dahulu jangan lupa di like dan komen ya guys ya nah disini gue bakal jelasin untuk skin senjata scar yang pertama guys disini gue menggunakan scar cupid ya guys ya oke jadi gak usah berlama-lama langsungnya kita let's go oke guys nah disini kita bakal cari scar nya dulu ya guys ya biar durasinya gak ini guys biar gak apa sia-sia gitu biar gak mau bazir ya guys ya oke kesini ada M60 doang nih gak ada scar napa weh santuy dong perang gak ngacak-ngacak deh guys oh ini pala ini guys ya terbang pala lo bang nah disini kita cari scar nya dulu ya guys ya nanti bakal gue jelasin untuk kekurangan dari scar eh ada lagi peran ya ya kok gue gak liat sih ntar dulu guys ya nanti gue bakal jelasin untuk kekurangan dari scar cupid ya guys ya dan kelebihan dari scar cupid guys dan untuk scar titan nanti pas udah di game kedua ya guys ya woi 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 Agak lebih tinggi guys Kalau musuhnya itu lebih jauh dari kalian Itu kalian nariknya juga Lebih datar ya guys Lebih rendah gitu guys Jangan terlalu tinggi banget guys Karena kalau kelebihan itu Menurut gue itu bakal Rip aim guys Menurut gue ya Perhitungan dari gue ya guys Kalau untuk jarak dari musuh Misalkan musuhnya itu 50 meter Itu Aimnya itu paling 20% Kalau untuk jarak dekat Misalnya 1 meter Jarak 1 meter itu guys Aimnya itu 100% 100% bulat ya guys Itu perhitungan gue guys Kalau kalian setuju Kalian like gitu Nah oke guys Jadi disini kita bakal cari musuh lagi Kita bakal jelasin lagi Untuk jarak-jaraknya guys Ini btw mana dah Oke nih guys Kita majuin ya guys Nah disini Nggak aim Nggak aim guys Nah oke guys Jadi Kalau untuk jarak segitu Itu kalian Nariknya Lebih tinggi ya guys Karena Kalau jarak segitu itu Aimnya itu 100% Nempel ke badan guys Kalau tanpa kalian Drag shoot Atau tarik tombol tambah Kalian ke atas itu Bakal ke badan terus ya guys Nah oke guys Disini ada musuh lagi ya guys Oh ini di box ya guys Nah disini Nah kalau kayak gini Itu jarak menengah ya guys Perhitungan aja Semana sih Disitu Nggak liat gue Itu hampir terbang Nah kalau disini Itu perhitungan jarak menengah Ini kita lawan XM8 Nah Terbang Nah kalau disini Sekar cupit Kalau jarak segitu Pasti kalian Nariknya itu Agak lebih tinggi Karena dia mengurangi range Jadi intinya itu Saat musuhnya dekat itu Tarik tombol tembak kalian Itu semakin tinggi Ya guys ya Iya semakin tinggi guys Kalau untuk jarak jauhnya Itu kalian Menarik tombol tembaknya Itu semakin rendah guys Jangan terlalu tinggi banget Karena jarak jauh itu Rasio aimnya itu Paling 20% ya guys ya Itu perhitungan gue gitu guys Ya intinya sih gitu ya guys ya Nah disini Berhubung sekali Jadi dia mengurangi Range gitu guys Jadi jaraknya itu Bakal berkurang ya guys ya Kalau untuk jarak segitu Jadi Nariknya itu Bakal lebih tinggi lagi gitu guys Eh bakal lebih Iya bakal lebih tinggi gitu guys ya Karena dia mengurangi range gitu guys Nah disini kita bakal cari musuh lagi nih guys Sisa 21 nih Nanti kita bakal jelasin Untuk Skar Titan ya guys ya Oke Mau aliansi deh guys Ngajakin aliansi deh Nah oke guys Jadi disini kita bakal cari musuh ya guys ya Gapapa kita aliansi nih guys Ntar kalau songong Gue terbangin palainya Terbangin palainya orang guys ya Disini sisa 16 orang lagi guys ya Kanan gue dihitung berdua Eh ada orang guys Di belakang nih Rumah El Lalu Nggak punya madkit lagi Nggak ada madkit nih guys Ntar dulu ya guys ya Disini untuk jarak jauhnya guys Untuk scope ya guys ya Oh ini nih di belakang nih Terbang palainya Nah disitu Untuk jarak segitu Kalau untuk scope itu Menurut gue ya guys ya Kalau jarak jauh itu Pasti ya guys ya Tapi gitu Eh berisik banget ini orang Nggak mau lagi gue disampingnya Berisik banget asli Nah kalau untuk scope disini Jarak jauh ya guys ya Jadi nariknya itu Bakal lebih tinggi lagi guys Yang kalian bisa lihat Di video game game gue sebelumnya Itu nariknya gue itu Sampai mentok di ujung layar guys Untuk sensitivitas Nanti gue bakal kasih sensitivitas gue ya guys ya Nah oke guys Jadi disini Untuk Apa ya Untuk caranya itu Udah gue jelasin ya guys ya Tadi dari tadi tuh Pokoknya jelas lah guys ya Nah disini kita bakal jelasin Untuk scarcupid guys Tapi disini Nggak apa-apa sih Ada satu orang nih guys Masih ada satu orang Oh iya Allah Gimana sih Eh AIM gue mau ke dia AIM gue miring-miring nih Sorry nih ya Kalau ketembak gitu Ini di batu nih guys Musuhnya nih guys Nggak apa-apa ya guys ya Kita tungguin nih Oh ini nongol-nongol Apalain nih guys Nah Terbang pala itu Nah kalau disitu Kalian Dia kan jongkok ya guys ya Jadi palanya itu Mengarah ke kiri guys Jadi kalian Narik tombol tembaknya itu Tinggi Cepat ke Apa Jauh gitu guys Ke kiri Itu Kalian ikutin kepalanya guys Misalkan kepalanya ke kiri Kalian ikutin Arah kepalanya gitu Kalau kalian Lihat kepalanya ke kanan ya Kalian Tombol tembaknya Kalian tarik ke kanan gitu guys ya Nah disini Kita bakal jelasin Untuk scarcupidan guys Kayaknya udah cukup nih guys ya Oke jadi Nggak usah berlama-lama Langsung ya kita Let's go Nah oke guys Jadi disini Kita udah masuk ke gamenya Dan disini Kita bakal cari Scarnya dulu guys ya Nah disini Nanti bakal gue jelasin Untuk caranya gitu guys Mimpi apa semalam Dapet Iphone 11 Dapet scarcitan nih guys Langsung nih guys Oke banget gitu guys Nah disini Kita bakal cari musuhnya doang nih guys ya Nah gitu guys ya Kalau untuk damage itu Mending kalian Pakai angka gitu guys Karena kalau scar itu Nggak ada damage guys Dia itu Lebih Berpengaruh untuk Kecepatannya gitu guys ya Tapi berhubung Udah ada XM8 Dia jadi gimana ya Jadi bersingkirkan gitu Kasian sekali Nasib anda Nah disini Kita bakal cari Musuh dulu guys ya Eh lu tinggal deh Santuy gitu Daripada Oh ini guys Ada shotgun OTW Ini BTW Gue pake akun temen gue guys ya Karena di akun gue Nggak ada scarcupit guys Maklumin Oh ini orang nih guys Nah BTW Parah banget guys ya Nah disini Gue nggak ada 4grip guys BTW parah banget gitu guys ya Sini bang Kalau udah jarak segitu sih Jangan ditanya gitu Parah gitu Kasian gitu Kita orang sampe nangis gitu Nah oke guys Jadi disini Kalian harus punya juga 4grip ya guys ya Karena 4grip itu juga Berpengaruh guys Nah ini disini Ada perdan nih BTW Thank you banget nih Bonti Nah disini Kita bakal cari musuh lagi guys ya Untuk trick ya Disini Karena dia nggak mau rangir range Jadi itu sama aja guys Normal gitu guys Karena scar itu Tipikal senjata menang Nah disini Ada musuh nih guys Depan kita nih Tadi Tadi Mana sih Oh ini guys Eh lagi diem nih Lo Kalau disuruh beli beras Jangan main game gitu Nah kalau untuk jarak segitu Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya Disitu itu AIMnya itu 80% Menurut gue guys ya 80% Nempel ke badan guys Jadi nariknya kalian itu Bakal harus lebih timi gitu guys Nah disitu Itu rahasia gue guys Buat yang sering nanya tuh Bang Cara narik tombol tembak gimana Nah disitu guys Dari jarak gitu guys Kalau jarak musuh jauh itu Kalian narik tombol tembaknya itu Eh ada Sobgen 2 Jadi kalau Jarak musuh jauh itu Kalian nariknya itu Juga Eh jangan terlalu tinggi gitu guys Nariknya itu Sedapatnya aja gitu guys Setinggi-tinggi AIM kalian aja gitu guys Jadi jangan terlalu berlebihan gitu guys Karena AIM musuh saat jauh itu 20% doang gitu guys Kalau untuk jarak dekat banget 1 meter itu 100% Kalau untuk jarak menengah itu 50% guys Jadi nariknya itu Kalian agak menengah gitu guys ya Jadi paham kan Jadi Kayak udah gue gambarin gitu guys Penjelasannya gitu guys ya Nah oke guys Mungkin kayak gitu aja guys Video kita kali ini gitu guys Nah disini bakal gue jelasin Untuk Jelasin nih Gue bakal kasih Ininya guys ya Apa highlightnya gitu guys Oke guys Gue koi See you di next video And keep santuy Bye bye Sampai jumpa